Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di GcamTV Official Di video kali ini saya akan share ke kalian cara mendownload Gcam yang cocok untuk HP kalian secara otomatis Jadi Gcam itu kan ada banyak banget ya versinya dan kadang-kadang kita itu bingung mana yang cocok untuk HP kita Maka di kesempatan kali ini saya mau kasih tips cara yang paling tepat untuk menginstall Gcam yang sesuai dengan HP kita Oke namun sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe nya ya teman-teman Agar channel ini terus berkembang lagi Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke untuk langkah yang pertama kita masuk ke playstore ya Kemudian disini kalian ketik saja Gcamator ya Gcamator nah seperti ini Lalu kalian pilih yang ini ya yang logonya ungu ini Gcamator Kemudian kalian install Oke mohon maaf ada suara tokek ya Kita tunggu dulu Oke kalau sudah kalian buka saja aplikasinya ya Gcamator Maka tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman Jadi di home sini Dia akan mendeteksi secara otomatis Jadi dia akan mendeteksi HP kita sudah aktif kamera 2AP nya atau belum Nah seperti ini Kalau sudah kamera 2AP modul is enabled on your device Berarti kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya ya Tapi kalau disini HP kalian posisi kamera 2AP nya masih disable Maka kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu ya Contohnya HP ini Ini HP Zenfone Max Pro M1 ya Dan untuk kamera 2AP nya masih disable ya Berarti disini masih belum bisa di install teman-teman Jadi kita harus men-enable nya dulu Oke untuk tutorial cara enable kamera 2AP akan saya buatkan di video selanjutnya ya Oke jadi dia secara otomatis disini akan terdeteksi ya HP kita Disini untuk device yang saya gunakan Redmi Note 10 ya Untuk kodenya M2101K7AK Kalau di Redmi Note 8 tampilannya seperti ini Dia mendeteksi Xiaomi Redmi Note 8 ya Oke Jadi disini untuk aplikasi ini Dia mendeteksi secara otomatis Dan akan mencari keycam yang cocok untuk HP kita Atau cara yang kedua kita bisa melihatnya disini ya teman-teman Jadi disini yang logo ini Nah disini ada banyak banget pilihan keycam nya ya Ada banyak banget Dan tidak hanya Xiaomi disini ya Ada Xiaomi cukup banyak ya Sepertinya ada ratusan untuk Xiaomi Kemudian Di bawahnya Xiaomi ada Samsung ya Samsung juga banyak banget disini Kemudian di bawahnya Samsung ada LG ya Ada LG Kemudian Ada Realme ya Realme juga banyak banget disini teman-teman Kemudian Motorola Lalu ada Nokia Kemudian Oppo Vivo ya Kemudian Google Pixel ya Dan masih banyak lagi Disini ada Asus juga Ulefone Kemudian Huawei Umidiki Dan juga Hisense Ya intinya Hampir semua merek HP ada disini Jadi silahkan kalian cek HP kalian Apakah ada di daftar sini Atau cara paling mudahnya ya Melalui sini ya Melalui home sini Kemudian dia akan Mendeteksi secara otomatis Oke Kalau sudah muncul seperti ini Tinggal di klik saja Kemudian kita Tekan Start download ya Oke Kemudian ini kita izinkan Oke Muncul iklannya Karena memang Ini aplikasi gratisan Oke Untuk mendownloadnya Tinggal ditunggu saja Ini mungkin membutuhkan Waktu sekitar Dua menitan Tergantung dari Sinyal di HP kalian Oke Ditunggu saja Ini Dia mendeteksi Geekcam 8.1 ya Atau Geekcam Pixel 5 Kemudian Kemudian Cari Cari Sesuai dengan Merk Dan tipe HP kalian Oke Untuk downloadnya Ditunggu saja Sampai Prosesnya selesai Oke Ini masih Proses download Oke Sudah Sudah mau selesai Sebenar lagi Selesai Teman-teman Oke Kalau sudah selesai Maka dia akan muncul Seperti ini ya Install Kita klik saja Yang install Nah Kalau muncul seperti ini Pilih saja Setelan Teman-teman Pilih saja Setelan Kemudian Izinkan Dari sumber ini Kita centang Kemudian Kita terima Kita tunggu 4 detik Kemudian Kita terima Selanjutnya Kita install Oke Izinkan semua ya Sama saja Seperti Menginstall Geekamp pada umumnya Oke Jadi Dia secara Otomatis ya Teman-teman Jadi dia Secara otomatis Mendownload Geekamp yang cocok Untuk HP kita Dan ini Coba kita tes Fitur-fiturnya Apakah Benar-benar Bisa berjalan Ya Normal ya Semuanya Oke Termasuk Video Videonya Juga oke Jadi Semua fitur Bisa digunakan Jadi Cara kerja Cara kerja Dari Aplikasi Geekamp Ator ini Dia Akan Mencari Geekamp Yang paling Tepat Untuk HP kita Oke Semua Fitur Bisa digunakan Termasuk Untuk Playgroundnya Juga Bisa Ya Seperti ini Teman-teman Coba kita Lihat Ini Sepertinya Geekamp BSG Ya About Modification Oh ya Betul Ini Geekamp BSG Ya Versi Geekamp 81.101 Oke Coba Kita Beralih Ke HP Yang ini Redmi Note 8 Oke Sudah Selesai Juga Kita Install Dia Dapat Geekamp PX Ya Teman-teman Coba Kita Install Oke Lancar Ya Bisa Digunakan Untuk Fitur-fiturnya Oke Gak Ada Yang Post Close Ya Semuanya Bisa Oke Dan Seperti Ini Teman-teman Jadi Aplikasi Ini Cocok Banget Buat Kalian Yang Kebingungan Ya Buat Kalian Yang Bingung Memilih Geekamp Mana Sebetulnya Yang Pas Untuk HP Saya Silahkan Aplikasi Ini Sangat Recommended Karena Disini Ada Banyak Banget Ada Banyak Banget Pilihan Oke Disini Kalian Bisa Juga Menurut Secara Manual Ya Contohnya Seperti Ini Ini Untuk Redmi Note 8 Ada Dua Yang Satunya Untuk Android 9 Jika HP Kalian Masih Posisi Android 9 Dia Menyarankan Untuk Geekamp Versi 7.4 Kemudian Jika Sudah Android 10 Dia Menyarankan Geekamp 8.1 Oke Kemudian Disini Ada Redmi Note 8 Pro Lalu Ada Redmi Note 8T Redmi Note 9 Ada Banyak Banget Samsung Ada Banyak Banget Disini Ada S10 Snapdragon SMA 10 SMA 10 7M Ada Banyak Banget Disini Oke Realme Juga Banyak OnePlus Vivo Nokia Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Juga Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh SMA 10 SMA 10 SMA 10 SMA 10 SMA 10 SMA 10